Banyak mana? Bapak, bapak, bapak. Dua pemuda bernama Iqbal dan Taufik digelandang ke Mapolda, Kalimantan Timur setelah tertangkap basah menjadi mucikari jasa prostitusi online oleh Subrit Renakta Ditkrimum Polda, Kalimantan Timur. Kedua tersangka diketahui telah menawarkan atau menjual gadis berinisial SW yang baru berusia 14 tahun kepada lelaki hidung belang melalui aplikasi jejaring sosial. Kedua tersangka diamankan di salah satu penginapan di Balikpapan pada tanggal 21 Januari lalu. Korban dijual kepada lelaki hidung belang seharga 500 ribu rupiah. Dari angka ini korban hanya menerima bayaran 100 ribu rupiah. Sementara 400 ribu rupiah dibagi dua oleh tersangka atau masing-masing menerima 200 ribu rupiah. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa uang tunai 500 ribu dan sebuah HP yang digunakan untuk menjual korban. Itu kejadiannya tanggal 21 Januari. Dari tanggal 21 Januari, tim dari subdit Tregnata berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan upaya penyelidikan dan berakhir melakukan penangkapan terhadap dua orang tersangka. Dua orang tersangka yang melakukan kegiatan aksi mucikari. mucikari, jadi ini salah satunya adalah memajang foto-foto korban. Yang boleh kita ketahui adalah diantaranya korban ini masih di bawah umur. Masih di bawah umur. Jadi memajang foto-fotonya, ditawarkan, kemudian bertransaksilah dengan lelaki hidung belang tersebut. Di salah satu gas house di jalan MTH Riona Balikpapan. Kerja transaksi disepakati di sebuah hotel di kota Balikpapan. Mereka bertransaksi bayar 500 ribu rupiah. 500 ribu rupiah. Kemudian si korban yang perempuan ini dibawa diantar menuju hotel, di-drop ketemu rahsia maka mesan. langsung dibayar tunai. Dan dari hasil tersebut, korban mendapatkan bayaran dari jasad. Eksploitasi setnya itu 100 ribu rupiah. Biasa berapa kamu taruh di micet? 500. Kamu dapat berapa? Dapat berapa kamu? 200. 200. Dia 300. Sudah berapa lama mas? Jualan gitu. Sudah berapa lama? Seminggu aja. Hah? Seminggu. Cewek itu sendiri kenal. Teman. Kenal. Teman kita. Tapi teman kita. Kedua tersangka dikenakan pasal perlindungan anak dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.